Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Spesial hari ini aku mau bikin video nge-review barang yang udah aku beli online Tapi tetap masih di lapaknya teman-teman di kisaran kota Pontianak Ini ada beberapa lapak yang mau aku review barangnya Biar kalian juga ngeliat apa yang udah aku beli Ini pertama nih kantong pas ini ada dua lapak ini Ini dari Dr. Ponti Yang pertama ini hari ini aku banyak belanja pakaian ya Pakaian kaos, chrome neck Gak tau nih aku bulan-bulan ini kayaknya lagi suka belanja-belanja kaos fintech-fintech Lagi demen, lagi demen fintech Yang ini aku dapat dari Zini Stonet Wah Ini ada kaos Hawaii Kosawa ini copyright 88 politis Ya ini dapat dari Dimistones Dimistones tuh emang lapaknya khusus pakaian Kaos-kaos oblong tuh banyak dia Dia emang ahlinya itu Ini kalau pakaiannya harus kita cek dulu kondisinya Harus kita terawang Biasaan kalau pakaian cek detailnya emang gak lama Gak lama Jadi biasa ada hole hole kecil-kecil makanya harus kita terawang Apalagi kalau kita bongkar bal pakaian wah itu bisa berjam-jam Cuma kalau yang udah biasa bongkar pakaian bisa cepat Ini single sticks Lumayan ada noda dikit Wajar lah barang-barang fintech ya Gak tau nih Kenapa akhir-akhir ini aku demen Demam Belanja-belanja barang fintech Kayak kronek, kayak kaos Soalnya kalau barang fintech ini kerahnya nih Susah melar Kalau kita pake-pake itu jarang melar Bahannya juga enak Alus, lembut Dapat Hawaii dari Demi Stonet Ada dua, eh ada tiga aku belanja sama Demi nih Yang kedua ini juga airbounds Nah Ini juga single stitch Ini copyrightnya berapa ini Ini copyrightnya 85 Kita cek dulu kondisinya Kondisinya aman, tidak ada hole Kalo pakeinnya emang harus seliti gitu ya Harus agak rubit agak Bukan rubit, ribet Kita harus ngecek pakaian ini Dari samping Dari kerah Lumayan, kondisi oke Ini size apa ini Ini size apa ini Ini size Size M Made in USA cuy Sama cuy Ini sama juga ini, made in USA Ini yang Hawaii tadi Size L, made in USA Gak tau ini lagi deman Lagi demem Lagi demem Lagi demem banyak-banyak barang vintage Dari demem banyak barang vintage Ini bukan Ini dari brabis Nah Ini sama ini Dari Demi Stone Demi Stone Second Brand Ada dapat Terminator Ini seri film Eh 90-an 2000-an awal ini Dari Vox Movie Terminator ini film-film waktu SD nih 90-an 90-an jeneng? Yoi Kita cek dulu kondisinya Kita terawang Biasa Kalau kalus ini harus kita terawang Biar kelihatan hole-nya Nah Jadi kalau Ah Kan kelihatan Ketauan nih Ada hole nih Nuh Ini hole-nya nih Hole alus Makanya kalau kalian yang belanja pakaian tuh Lebih baiknya cek detailnya seperti ini Jadi kelihatan loh ada hole-nya Ini ada hole alus Tapi lumayan Kondisinya oke Warnanya masih pekat Size-nya juga Size-L Tag-nya ini Tag-nya Anvil Ini Anvil-Anvil lama ini ya Anvil jadul ini Size-L Terminator Oke Dapat dari Demi Stone ini Ada 3 kaos Terus Yang ini Ha Yang ini aku dapat dari Ice Thrift King Ya Palaiga lawas Ice Thrift King Ini Mickey Mouse 90s ini Nah tag-nya Tapi kayaknya belum dicuci Sampai Ice Thrift King Aduh Gimana ini ownernya nih Masih kuning-kuning ini Biasaan Kondisinya oke Lumayan Sablonnya Sablonnya masih oke No crack Cuman kondisinya belum dicuci Kalau kita terawang Ini kira-kira ada hole gak nih Terawang aman Gak ada hole-nya Cuman kondisinya belum dicuci Nah Ini desainnya full print Bahan-bahan 90an ini Bahannya Alus-alus ya Bahannya masih Enak Jadi bahannya dingin Beda kalau bahan-bahan yang 2000an tuh Bahannya emang gak tebal Ini dapat dari Ice Thrift King Wah Rajanya Thrift Katanya Ada dua aku beli Aku beli sama Ice Thrift King tuh Ada dua Satunya kaos Satunya ini Cruneck 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 Bebeeng Ini Kalau boleh saran dari Ice Thrift King nih Kemarin aku liat di lapaknya kan CSS Cuman di lapaknya tuh gak ada keterangan PXL Fit to Fit itu gak ada Jadi aku kira CSS Ini teknya Gilgan Kirain fitnya M Ternyata kecil Bener-bener CSS Tapi Gox lah Adalan Ice Thrift King Pasti belum dicuci Masih kuning-kuning Tapi lumayan oke Ini saya cuma CSSnya kecil Kalau ini fitnya M Mungkin enak Ini bener-bener CSS ya Ini tuh packnya Teknya Gilgan Subloatnya masih oke Crack-crack Crack standar nih Ini bukan crack nama ini Ini track karena kondisinya barangnya emang udah lama Kita lihat hole-nya Hole-nya aman Gak ada hole Kalau kronik sih aman Cuman sayang Sess Buat Ice Thrift King Kalau bikin caption Kasih keterangan Kasih PXL Berapa PXL-nya Itu Ice Thrift King tuh gak ada Gak ada Captionnya gak ada PXL Jadi agak bingung Oke Dapat dua Dari S-Thrift King Tadi-tadi Dibishtonet Sekarang Kita cek dari Blitz Mana ada belanja sama Blitz Blitz second store Ini Blitz second store Ini aku ada beli Cruneck Tetap fintech lagi Cruneck champion Yeah Pawnix Sun Ini kondisinya 90% lah ya Karena barangnya Memang udah Barang-barang Barang lama Barang fintech Ini sabonnya Agak-agak crack Tapi cracknya Gak pecah Gak parah cracknya Soalnya kalau sabonan Sabonan barang-barang Lama itu Pasti tebal Sabonannya Jadi susah Kalau pecah Cuman warnanya Warnanya agak turun Tapi gak parah turunnya Ini Sesem 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 Fit L Nah Ini champion lama ini Pawnix Sun Nah Benar-benar fintech Ini fintech 90an Pawnix Sun Kondisi masih oke Tidak ada hole Noda Noda Aman Mungkin ini tinggal dicuci Kebiasaan kalau bersuh Jual barangnya Gak pernah dicuci Jadi abis bongkar barang Langsung dipajang Ini gak Ini kalau nyucinya Harus pelan-pelan Bahaya Oke ini dari Plitz Terus ini dari Ini dari mana nih Kita cek nih Oh ini dari GX Market GX Market Aku ada beli Cronex Nah Sama ini Cronex vintage Ini Cronex jadul Providen Football Ini dia menang Juara ini 94 95 96 97 Berturut-turut Empat kali juara Di era 90an Providen Ini belakangnya Ada nama-nama Pemainnya Ada nama-nama Pelatihnya Ada nama asistennya Lengkap Teknya Russell Athletic Made in USA Kayaknya seru ya Ngumpulin barang Teknya Made in USA Made in USA Itu kayaknya Asik Kayaknya Gak tau Ini bismillah Coba-coba Ngumpulin Coba-coba Ngumpulin Barang-barang Fintech Kaos Cronex Kondisi oke Warnanya Masih oke Masih pekat Hole Aman Gak ada bolong Noda Aman Ini size M Fit L Ini Kalau Teknya Russell Ini Size M Fit L Cuman Kebiasaan Kalau Cronex Cronex Fintech Ini Pasti Langannya Agak Lebar Nih Ini Memang Barang-barang Gadul Memang Lengannya Agak Lebar Oke Ini Dapat Dari Gerets Market Terus Ini Dapat Dari Konsul Konsul Dutku Konsul Dutku Dulu Namanya Broker Ponti Sama Anak 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 Ini Aku Ada Beli Cronex Gak Tau Akhir 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 Aku Lebih Doyan Beli Kurun Naik Fintech Ini Gak Tau Motivasi Dari Mana Ini What Is Name Wah Ini Fintech Ini Nah Kondisinya Masih Oke Warnanya Masih Pekat Biru Biru Dongker Lerik Oke Sablon Oke Soalnya Kalau Sablon Barang Orang Fintech Pasti Tebal Jadi Susah Kalo Crack Susah Kalo Distrika Pasti Jarang Kalo Rusak Ini Vintech 90an Disney Ini Teknya Disney World Dapat 3 Berarti Kurun Naik Eh Dapat 4 Berarti Kurun Naik Jadul Ini Dapatnya Di Console.co Jadi Kalo Kalian Mau Nyari Barang Bisa Tulis Hashtag Broker Ponte Kondisi Oke Lumayan Recommended Kalo Mau Nyari Kurun Naik Fintech Kalian Bisa Langsung Ke Console.co Terus Ini Yang Terakhir Ini Aku Dapat Dari Bang Kumis Ini Kolega Ini Ada Beli Dua Aku Dapat Bang Kumis Ini Sama Dapat Barang Vintech Hari Ini Kayaknya Video Ini Aku Review Barang Vintech Semua Ini Ini Dapat Kemeja SDC Ini Jadul Ini Tekstnya Chester Wah Ini Tekstnya 90an Ini Main Jadul 90an Kita Lihat Tidak Dalam Made In USA Cuy Wah Parah 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 Ini Juara Bang Kumis Dapat Dimana Ini Tidak USA Vintech Sekali 90an Soalnya Di Belakang Ada Copy Ratenya Tapi Kurang Jelas Nih Copy Copyratenya 90an Berapa Nih Tidak Kelihatan Nih Ada Copyratenya Nih Nah Jadi Jarang Nih Jarang Nemu Kemeja Full Subdown Kayak Ini SDC Kondisinya Kondisinya 90% Dari Kerah Ini Banyak Yang Sudah Kayak Kemakan Kemakan Rayap Mungkin Saking Lamanya Barang Jadi Kemakan Kemakan Rayap Nih Tapi Keren Joy Ini Mau Nyari Kemana Ini Kondisinya Seperti Ini Cuman Di Bagian Kerah Ini Agak Agak Tegul Pas Kemakan Rayap Sablonnya Oke Holenya Gak ada Holen Aman Aman Kondisi Aman Cuman Kerahnya Ini For Display Ini Buat Panjangan Toko Aja Jangan Dijual Sayang Kalau Barang Barang Kayak Gini Kalau Dijual Sayang Kalau Ada Dapat Lagi Boleh Satunya Kita Jual Oke Didapat Dari Bang Kumis SDC Terus Yang Terakhir Ini Dapat Dari Bang Kumis Dapat Kaos Juga Ini Tereng Ini Dapat Kaos Fintech Dari Bang Kumis Cicago Bus Ini Jawara Ini Ini Teknya Salim Made In USA Size XL Ini Kalau Tidak Salah Ini 93 Ini Pas Cicago Juara Basketball 93 Dekan 93 94 Nah Ini 93 94 Jadi Depan Belakang Depan Belakang Kondisinya Masih Oke Jahitannya Single Stitch Coba Kita Cek Hall Hall Hanya Aman Kayak Ini Hall Aman Gak Ada Hall Warna Masih Oke Masih Pekat Kondisi Masih Gox Sablon Oke Terbaik Terbaik Wah Ini Jadi Andalan Bajunya Soal Text Salim Made In USA Jarang Jarang Ya Ini Text Jadul Ini Jadul Sekali Emang 90an Zaman Zaman Saya Waktu SD Oke Sekian Dulu Kita Review Hasil Hunting Dari Lapak Teman Teman Ponjanak Ini Ada 9 PIS Atau 10 PIS Kalau Gak Salah Ini Dari KO Sampai KUNEK Next Kita Belanja Lagi Aku Mau Coba Belanja Di Lapak Teman Teman Di Luar Jawa Kayaknya Ngeri-ngeri Sedap Soalnya Kita Kalau Belanja Online Ini Gak Pernah Ngeliat Barang Jadi Cuma Ngeliat Fotonya Makanya Kita Harus Mencari Lapak Yang Recommended Jadi Jangan Sampai Salah Lapak Soalnya Banyak Teman 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 Belanja Online Salah Lapak Ngeliat Fotonya Bagus Begitu Barang Begitu Ncampe Barang Nggak Sesuai Dengan Foto Atau Yang Kurang Amanah Jadi Kalau Saran Aku Lebih Baik Kita Belanja Online Bener-bener Kita Cek Dulu Lapak Itu Bener-bener Recommended Atau Nggak Soalnya Ini Bisnis Online Bisnis Ngeri-ngeri Sedap Jadi Kalau Yang Buat Teman-teman Yang Belum Biasa Belanja Online Ya Harus Diulik Dulu Lapak Yang Mau Dibelih Itu Saran Teribadi Dari Saya Juga Jarang Beli Online Itu Jarang Maka Ini Joba-joba Beli Online Tapi Lapak Teman-teman Yang Dipon Ngan Nanti Next Aku Coba Belanja Di Lapak Teman-teman Di Luar Pulau Jawa Terima kasih Buat Semua Teman-teman Mudah-mudahan Lapaknya Semakin Oke Yang Pertama Ada Bang Kumis Ada Gerets Market Ada Es Trif King Ada Dim Stones Sama Konsol Konsol Itu Konsol Dotco Atau Broker Ponte Itu Nama Namanya Broker Ponte Itu Dari Teman-teman Ponte Enak Semua Itu Recommended Jadi Kalau Kalian Buat Belanja Belanja Online Itu Dia Lapak Lapak Recommended Dari Pak Deleru Terima kasih Buat Semua Teman-teman Yang Udah Nonton Video Ini Nanti Kita Unboxing Lagi Nanti Kita Review Barang-barang Yang Udah Aku Beli Online Sampai Ketemu Lagi Di Video Berikutnya Assalamualaikum Warahmatullahi Warah Wabarakatuh